Warga Dusun Besuki, Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur Geger dengan penemuan bayi di depan rumah warga pada Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Bayi itu ditemukan di dalam kardus yang diletakkan di teras rumah warga milik Basori sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Selain itu, pembuang bayi juga meninggalkan perlengkapan bayi. Anting, dan secarik kertas bertuliskan permintaan maaf, Abis subuh saya kaget ada jeritan bayi di teras rumah, kata Basori pada Kompas.com. Dia mencoba keluar rumah dan mendapati bayi dalam kardus sedang menangis di teras rumahnya. Saya temukan ada di dalam kardus dengan perlengkapan bayi dan anting. Ada juga-juga secarik kertas permintaan maaf, terang dia. Setelah itu, Basori langsung menghubungi Polsek Semboro terkait kasus pembuangan bayi tersebut. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Semboro Bripka Anton Wijaya menambahkan bayi berjenis kelamin perempuan itu beratnya 3,5 kg. Bayi itu diduga sengaja ditinggalkan orang tuanya di teras rumah warga. Sungguh terlalu.